Ada update terbaru terkait kasus Oknum Pas Pampres dan anggota TNI yang menyiksa pria asal Aceh bernama Imam Maskur hingga tewas. Pada Rabu 30 Agustus 2023, Solidaritas Masyarakat Aceh untuk Keadilan atau SOMAT melakukan aksi demonstrasi di depan Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Aksi itu dilakukan sebagai bentuk solidaritas untuk Imam Maskur. Dilansir Serambi News, dalam aksi itu adik kandung Imam Maskur, Fahrul Razi juga turut hadir. Ia menuntut keadilan yang setegak-tegaknya terhadap apa yang menimpa saudara laki-lakinya. Lebih lanjut, ia juga membenarkan soal video penyiksaan yang beredar. Diketahui sebelumnya pihak TNI telah membantah bahwa pria dalam video penyiksaan yang viral itu adalah Imam Maskur. Alhasil, pernyataan Fahrul pun membantah bahwa video tersebut adalah hoax. Seperti diketahui, video penyiksaan itu dikirim pertama kali ke pihak keluarga yang kemudian diviralkan. Sebagai informasi, Fahrul Razi datang mengikuti aksi demonstrasi ditemani oleh sejumlah anggota keluarga. Mereka meminta kepada Presiden Jokowi, Bengkopol Hukam, Kapolri, dan Panglima TNI agar kasus ini diusut hingga tuntas dan proses hukum dilakukan secara terbuka. Sementara itu, Koordinator Aksi Saiful Mulki mengatakan aksi demonstrasi dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap keluarga korban. Pihaknya juga mendukung pernyataan Panglima TNI agar para pelaku dihukum mati. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!